Keris Maut Jelit 1. Jangan kau menurutkan nafsu hatimu, puteraku anusapati yang bagus. Berlakulah tenang dan bijaksana serta pergunakan kekuatan batinmu untuk mengalahkan nafsu yang hendak menguasaimu. Manusia harus dapat mengendalikan dan menguasai nafsu, karena kalau sampai kau dikuasai oleh nafsu, kau akan menjadi matu gelap, kemarahan dan angkara murka akan membawamu ke jalan gelap. Dugaanmu itu tak beralasan, anusapati, seperti juga saudara-saudaramu Toh Jaya, Mahisa, dan yang lain-lain. Kau pun putera ramandamu dan kau pun seorang pangeran di kerajaan Singosari, demikianlah ucapan yang dikeluarkan dengan suara perlahan dan halus oleh permaisuri kerajaan Singosari yang bernama Candides. Tidak bunda, tidak bantah anusapati dengan suara keras sambil menggeleng-gelengkan kepala dan memandang kepada wajah ibundanya dengan tajam. Bunda menyembunyikan sesuatu daripu. Bunda, bukankah aku putera bunda, yang sudah bunda kandung selama sembilan bulan, sudah bunda rawat dan didik dengan penuh kasih sayang dan kesabaran? Aku dapat merasakan kehangatan darah bunda, yang mengalir di dalam tubuhku, dapat menangkap kemesraan pandang macu bunda yang menembus sampai ke dalam lubuk hatiku. Aku tidak meragukan bahwa aku adalah putera bunda sejati. Akan tetapi Rama Prabu. Berbeda sekali sinar matanya apabila memandang kepadaku, seakan-akan aku ini seorang asing baginya. Bahkan, seringkali aku melihat api panas mengandung kebencian bercahaya dari matanya apabila ia memandang kepadaku, anusapati. Jangan kau berkata demikian, nak-nah, bunda menangis lagi, menitikan air matu yang hendak bunda sembunyikan daripadaku. Dua titik air matu yang menempel di atas pipi bunda itu lebih jujur, karena mereka membisikkan sesuatu kepadaku, sesuatu yang mengerikan. Bunda, aku sudah cukup dewasa, cukup tabah untuk mendengar dan menghadapi sesuatu yang hebat. Mengapa bunda khawatir menyampaikan sesuatu yang bunda sembunyikan itu kepadaku? Mengapa bunda tidak juga mau membuka rahasia yang menyelimuti kehadiranku di atas bumi ini? Bundaku sayang, harap bunda ingat bahwa aku yang bunda beri nama anusapati ini, terlahir di atas bumi bukan atas kehendakku. Bunda mempunyai tanggung jawab pula atas kelahiranku di dunia, bertanggung jawab atas segala derita yang harus kupikul selama hidupku, selama aku belum kembali ke alam asal. Sekarang aku menderita, bunda, menderita karena gelisah dan ragu-ragu tentang asal usul kelahiran puteranda, maka sudah menjadi tanggung jawab bunda pula untuk meringankan derita ini mendengar tuntutan pemuda yang duduk bersimpuh di hadapannya itu, Seng Permaisuri menjadi makin terharu dan tak dapat ditahan pula membanjirnya air matu dari sepasang matanya yang masih indah dan bening. Puter aku, anusapati, mengapa kau memaksa bundamu menggali kebusukan yang telah terpendam selama belasan tahun? Apa gunanya segala kebusukan itu digali dan dikeluarkan lagi? Hal ini hanya akan mendatangkan cemar kepadamu, kepadaku, kepada keluarga kita. Kau sudah besar, mengapa kau masih mudah terpengaruh oleh rasa iri hati? Ramamu memberi keris pusaka kepada Toh Jaya dan Mahisa, mengapa hal ini menyakiti hatimu benar? Kau tidak diheri keris pusaka, tidak apa, anakku, bundamu masih dapat memberi sebilah keris pusaka yang tiada keduanya di seluruh kerajaan Singosari ini. Lihat, keris pusaka ini adalah keris pusaka ciptaan mendi yang empu gandring yang sakti. Keris ini ampuh sekali, puter aku, boleh diumpamakan sekali digunakan dapat membuat mengawan menjadi kering dan gunung akan menjadi tumbang. Lenyapkanlah iri hatimu, nak, dan terimalah keris pusaka empu gandring ini, Candides menyerahkan sebilah keris dengan warangkanya yang terbungkus dengan sutera kuning. Anusapati menerima keris itu dengan wajah masih muram, akan tetapi ketika ia membuka bungkusan kuning itu dan melihat warangka keris yang indah, Ia menjadi girang sekalilah memegang gagang keris dan hendak dicabutnya, akan tetapi tiba-tiba terdengar pekek ibundanya mencegah, Jangan, Anusapati. Jangan kau mencabut keris itu di hadapanku. Aku tak tahan melihatnya. Dengan heran Anusapati memandang ibundanya yang menutup muka dengan kedua tangannya seakan-akan tidak mau melihat pemandangan yang amat mengerikan. Anusapati mencabut keris itu dan memandangnya dengan penuh perhatian. Tiba-tiba tangannya yang memegang gagang keris itu menggigil. Ada sesuatu yang aneh pada keris itu, seakan-akan ia melihat darah bertetes-tetes menitik dari ujungnya. Cepat-cepat ia masukkan kembali keris pusaka ciptaan empu gandring itu ke dalam warangka, kemudian ia bertanya kepada bundanya yang masih menatup kedua matanya dengan tangan. Bunda, darah siapakah yang menodai ujung keris ini? Candidus menggigil mendengar suara ini. Tidak, tidak ada darah Anusapati. Jangan kau bertanya yang bukan-bukan permaisuri ini menurunkan kedua tangannya dan Anusapati melihat betapa wajah bundanya menjadi pucat sekali dan kedua matanya marah karena menahan tangis. Anusapati mengisar duduknya mendekati bundanya. Ia menyembah dan mencium ujung kain bundanya, lalu berkata, Bunda, junjungan hamba yang tiada keduanya di alam maya pada ini, tiada gunanya bunda menyembunyikan lebih lama lagi rahasia itu kepada hamba, Candidus menundukan mukanya. Anakku, Anusapati, kau tentu telah mendengar desas-desus yang tidak baik. Sampai berapa jauhnya berita berbisa memasuki telingamu? Aduh, bunda, bunda yang kusayang. Masih saja kah bunda bertegah hati membiarkan anak kandung bunda menderita dalam kebimbangan? Aku tahu dan yakin bahwa Rama Prabu yang sekarang menjadi suami bunda bukanlah ayahku yang sesungguhnya Anusapati. Candidus menjerit kaget. Sesungguhnya, bunda. Aku telah mendengar riwayat bunda ketika si ngosari masih belum seperti sekarang keadaannya. Ketika bunda masih menjadi istri aku Tunggul Ametung di Tumapel. Aku telah mendengar itu semua, betapa raja muda Tunggul Ametung terbunuh oleh kepala pasukan pengawalnya sendiri, Kengarok, atau Rama Prabu yang sekarang bertakhta di kerajaan si ngosari ini. Dan melihat keris empu gandrin ini, Ah, bunda, mataku tidak buta melihat perbedaan wajahku dengan mereka itu. Coba bunda lihat wajah anakmu ini, bandingkan dengan wajah Seng Prabu, dengan Adinda Mahisa, dengan Toh Jaya. Adakah persamaannya? Bunda, bunda, kalau rahasia itu tersembunyi di dalam sebuah kamar, Maka pintu kamar telah terbuka sebagian dan Ananda telah mengintai dan melihatnya sedikit. Bunda tinggal membukakan saja pintu itu agar supaya aku dapat memandang jelas, Agar hatiku tidak menjadi gelisah dan bimbang. Kasihanilah Ananda, dan ceritakanlah, siapakah sesungguhnya ayahku yang sejati aduh, Jagat Dewa Batara Candides mengeluh. Benarlah peribahasa yang menyatakan bahwasannya asap tak mungkin dapat terbungkus. Apa gunanya ku sembunyikan lagi? Ia lalu mengelus-elus rambut kepala puteranya yang berlutut di depan kakinya, Lalu berkata, Anakku, sesungguhnya lah. Kau bukanlah putera Kehna Rok yang sekarang bertakhta di Singgasana Kerajaan. Singosari. Kau adalah putera Raja Muda Tunggul Ametung yang telah meninggal dunia sebelum kau lahir, Anusapati memeluk kaki bundanya dan mencium ujung kaki itu. Aduhai, bunda sayang, terima kasih atas keterangan yang amat berharga ini. Jadi kalau demikian, mendiang ayahku telah dibunuh oleh Kehna Rok yang kemudian merampas bunda menjadi permaisurinya STT, Anusapati, jangan terlalu keras kau bicara. Hal itu telah lama terlampau dan kau tidak boleh menyebutkan nama ramamu demikian saja. Kau telah menjadi pangeran di Singosari, dan semua rakyat jelata menganggap kau sebagai putera Seng Prabu sendiri senyum mengejek menghias wajah Anusapati yang tampan. Memang benar puteranya, i bunda, putera tiri. Sudah sepantasnya anak tiri dikesampingkan. Bunda, pernah aku mendengar dongeng tentang anak tiri yang dimasak dan digodok dalam kuali panjang, pengganti daging domba. Masih baik aku tidak digodok dan dapat hidup sampai dewasa, Anusapati bunda, jangan kepalang tanggung. Mohon bunda ceritakan bagaimana Kehna Rok membinasakan mendiang ayah anda bukan main sedih dan hancurnya hati kandides mendengar permintaan puteranya amat mencintai puteranya ini, akan tetapi ia juga mencinta kepada suaminya dari siapa ia telah mendapatkan beberapa orang putera lagi. Puter aku yang bagus, puter aku yang rupawan, kau tenangkanlah hatimu, sabarkan perasaanmu. Hal itu telah amat lama terjadi dan seperti kataku tadi, tak perlu barang busuk yang telah terpendam bertahun-tahun digali lagi. Hanya malapetaka dan kecemaran yang akan kita dapat dari penggalian. Ayahmu telah meninggal dunia, dan kau telah menjadi pangeran kerajaan Singosari. Untuk apakah kau mengetahui segala peristiwa yang telah lama dilupakan orang itu orang-orang boleh melupakan hal itu, bunda, akan tetapi aku tidak. Bahkan bunda sendiri boleh melupakan hal itu, namun aku tetap takkan dapat melupakannya, anusapati. Pemuda itu memandang kepada bundanya yang menangis lagi dan berkatalah ia dengan suara memohon. Ampunkan ananda, bunda. Biarlah macu hamba menjadi buta, telinga hamba menjadi tuli, dan biarlah hamba dikutuk dewata kalau hamba telah menyakiti hati dan perasaan bunda. Ananda tidak bermaksud menyinggung hati bunda, karena bunda tidak bersalah. Bunda sudah menjadi permaisuri, bahkan telah menjadi ibu suri, sudah tentu bunda harus setia terhadap suami dan raja. Ampunkan hamba, bunda. Candides mendekap kepala putranya di atas pangkuannya. Tidak, putraku, dewata takkan mengutukmu, bahkan dewata akan melindungimu, akan berkasihan kepadamu yang tak berayah kandung lagi. Biarlah ku ceritakan tentang pembunuhan itu, anakku. Ayahmu, Tunggul Ametung, Raja Muda di Tumapel itu, telah dibunuh oleh Keh Narok dengan keris pusaka ciptaan empu gandring itu. Apa Anusapati memandang kepada keris itu dengan metu, terbelalak dan ia mencabut keris itu dari warangkanya. Jangan, Anusapati kembali. Candides menjerit sehingga Anusapati sadar kembali dan cepat-cepat menyimpan keris pusaka itu ke dalam warangkanya. Ingat, putraku, kau adalah pangeran pati. Kau yang terbesar di antara semua pangeran. Kaulah yang kelak akan menggantikan kedudukan Seng Prabu. Jangan kau melakukan hal-hal yang tidak patut kembali Anusapati tersenyum, akan tetapi kali ini senyumnya merupakan ejakan. Putera Mahkota? Lamunan kosong, Bunda. Dari sikap dan pandangan Seng Prabu, aku yakin bahwa kelak tentu Seng Prabu akan memilih puteranya sendiri menjadi raja. Aku? Ah, hanya anak tiri, anak tiri yang patut digodok di kuali panjang. Anusapati akan tetapi pemuda itu telah mengundurkan diri dan berlari keluar dari kamar bundanya yang memandangnya dengan penuh kegelisahan, kemudian permaisuri yang malang itu menjatuhkan diri di atas pembaringan dan menangis sedih. Beberapa pekan kemudian semenjak terjadi peristiwa di dalam kamar permaisuri Candides itu, terjadilah sebuah peristiwa yang amat hebat dan menggemparkan. Seng Prabu Kainarok telah dibunuh oleh seorang punggawa. Hal ini terjadi ketika Seng Prabu sedang makan pada petang hari. Seorang punggawa yang menyamar sebagai pelayan dan melayani Seng Prabu makan, tiba-tiba menyerangnya dan dengan sebilah keris yang mengeluarkan cahaya berapi, punggawa itu menusuk dada Seng Prabu. Melihat keris itu, Kainarok menjerit dan roboh mandi darah, terus menghembuskan napas terakhir di saat itu juga. Pada petang hari itu, kebetulan sekali pangerati Anusapati masih duduk bercakap-cakap dengan para pengawal Seng Prabu di ruang depan. Mendengar jeritan mengerikan ini, pangeran Anusapati lain melompat dan dengan diikuti oleh para pengawal, ia lari menuju ke ruang makan Seng Prabu. Mereka melihat seorang punggawa hendak melarikan diri. Anusapati cepat menubruknya, merampas keris itu dan dengan sekali tusuk saja robohlah punggawa, menggeletak di depan kaki Anusapati. Punggawa itu sebelum menghembuskan napas terakhir, masih kuasa memandang ke arah Anusapati dan berkata, keris itu, keris itu, akan membunuhmu pula-kelat. Pengkhianat. Titik. Akan tetapi sebuah tusukan kedua membuat kata-kata itu terbenam kembali ke dalam mulutnya. Maka tersiarlah berita bahwa Seng Prabu telah dibunuh oleh seorang punggawa yang memberontak dan bahwa pemberontak itu telah terbunuh pula oleh pangeran Anusapati. Hanya Kandides permaisuri yang malang itu saja yang dapat menduga bahwa punggawa itu tentulah pesuruhan Anusapati sendiri yang membalaskan dendam mendiang ayahnya kepada ayah tirinya, dan bahwa untuk menutup rahasianya, ia membunuh punggawa itu. Hancur lulu hati Kandides sehingga ia seringkali menderita gering dan yang akhirnya membawanya ke alam baka, menyusul suami pertama dan suami keduanya yang semua menjadi korban keris pusaka empu gandering. Sesungguhnya, Kainarok terbunuh pula oleh keris pusaka yang ampuh itu, yang dipinjamkan oleh Anusapati kepada punggawa tadi. Kalau bukan keris pusaka empu gandering itu, belum tentu punggawa tadi berhasil membunuh Kainarok yang sakti dan kebal itu. Oleh karena Seng Prabu tewas secara mendadak tanpa meninggalkan pesan sesuatu, maka menurut adat, pangeran Anusapati sebagai putra sulung diangkat menjadi raja di Singosari. Permaisuri kedua dari Kainarok yang bernama Kainumang, diam-diam menaruh hati curiga dan ia bersama putranya yang bernama Tohjaya, menyaksikan upacara penobatan Anusapati sebagai raja dengan hati tak senang. Ketika masih hidupnya, Kainarok seringkali menyatakan kepada Kainumang bahwa klak yang akan menggantikan hia ke atas takhta adalah Tohjaya. Akan tetapi, karena pernyataan itu tidak diucapkan di depan para pembesar, maka tak dapat dibuktikan dan tidak ada saksi. Diam-diam Kainumang dan Tohjaya mulai melakukan penyelidikan tentang pembunuhan Seng Prabu Kainarok. Sebelum Permaisuri Kendides meninggal dunia, Kainumang tidak berani menyatakan dengan berterang ketidaksenangan hatinya, akan tetapi setelah Kendides meninggal dunia, dimulailah penyelidikan dengan amat suksama. Akan tetapi, Permaisuri ini amat cerdik dan ia memesan kepada Pangeran Tohjaya agar supaya mendekati kakaknya yang telah menjadi raja, dan agar supaya jangan memperlihatkan sikap membenci. Anusapati menganggap bahwa yang berdosa terhadap mendiang ayahnya hanya Kainarok seorang, maka ia pun tidak menaruh hati dendam terhadap adik-adik dirinya, bahkan sikapnya amat manis terhadap Tohjaya yang pandai mengambil hati. Seringkali kedua orang muda ini berburu di hutan bersama-sama atau melakukan bermacam-macam permainan, diantaranya mengadu jago, permainan yang amat disukai oleh Seng Prabu Anusapati. Semenjak pembunuhan terhadap Kainarok itu, keris pusaka empu gandring selalu dipakai oleh Seng Prabu Anusapati, tak pernah terpisah dari ikat pinggangnya, karena kalau ia teringat akan kutukan punggawa yang dibunuhnya itu, ia merasa bergidik dan gelisah. Biarlah, kalau keris ini selalu kupakai, siapa orangnya yang akan dapat membunuhku? Demikian pikirnya. Akhirnya, Ken Umang berhasil pula dengan penyeidikannya. Dari seorang wanita kekasih punggawa yang membunuh Kainarok dahulu, ia mendapat habar bahwa punggawa itu diserahi tugas oleh Seng Pangur Kainanusapati untuk membunuh Kainarok dengan menggunakan keris pusaka empu gandring. Maka bertangis-tangisanlah Ken Umang dan puteranya, Toh Jaya, di dalam kamar mereka ketika mereka mengetahui rahasia pembunuhan itu. Ibu nda, biar sekarang juga kubunuhanusapati berkata Toh Jaya. Sebagai seorang pemuda, ia berdarah panas dan ia cukup gagah perkasa dan sakti. Akan tetapi ibunya melarangnya, jangan tergesa-gesa, anakku. Si jahat Anusapati telah menjadi raja dan selain kedudukannya kuat, ia pun amat dirjaya. Bagaimana kalau kau sampai gagal dan tertangkap lalu dibunuhnya? Ah, aku hanya mempunyai kau. Seorang, anakku habis, apakah dendam hati ini didiamkan saja, ibunda? Tidak, tidak. Memang harus dibalas. Si jahanam itu harus dimusnahkan dari muka bumi ini. Akan tetapi, kita harus berlaku hati-hati, nak, dan jangan sembrono. Aku mendengar bahwa punggawa itu sebelum mati mengeluarkan kutukan kepada Anusapati, bahwa si jahat itu kelak akan tewas di ujung keris pusaka ciptaan empu gandring itu. Keris itulah yang telah menewaskan mendiang ayahandamu, maka keris itu tentulah sebilah keris pusaka yang amat ampuh. Kalau saja kau bisa mendapatkan keris itu. Akan tetapi, keris pusaka itu selalu dibawa oleh Anusapati, bagaimana aku dapat merampasnya? Karena itu kita harus berlaku hati-hati, toh jaya. Kekerasan harus dibarengi kehalusan, penggunaan tenaga harus dibarengi akal budi, barulah semua usaha akan berhasil. Di samping kedua sifat ini, harus pula disertai kesabaran dan ketenangan, tak mungkin Anusapati selalu memakai keris pusaka itu seperti ia memakai tangan kakinya. Kita harus mencari kesempatan dengan sabar, bergerak pada saat yang tepat. Sementara itu, kau harus tetap bersikap manis dan berbakti kepada Seng Prabu, agar ia tidak menaruh hati curigan, Karena sekali ia menaruh hati syakwasangka, akan sukar dan gagalah usaha kita, demikianlah kedua ibu dan anak itu mulai menjalankan siasat dan mencari ketika untuk membalas dendam atas kematian Seng Prabu Kainarok. Toh jaya bersikap makin manis terhadap Seng Prabu Anusapati, sehingga raja ini makin suka kepada adik tirinya ini. Sementara itu, Ken Umang menghubungi para senapati dan pembesar tinggi, diam-diam menyebar tuduhan bahwa pembunuh Kainarok adalah Anusapati dan perbuatan Anusapati ini atas desakan dan Bujukan ibu suri Kainarok yang ingin membalas dendam kepada Kainarok atas kematian Tunggul Ametung, suami pertama Kainarok. Tuduhan Ken Umang ini tersebar luas dan dapat diterima oleh para senapati dan pembesar tinggi, sungguhpun mereka meragukan tuduhan bahwa perbuatan Anusapati itu adalah atas bujukan ibu suri Kainarok. Tak mungkin, kata seorang senapati tua, biarpun Sar Prabu Kainarok telah membunuh Tunggul Ametung sehingga sudah sepatutnya istri Tunggul. Ametung menaruh hati dendam, akan tetapi dia sudah menjadi permaisuri Seng Prabu untuk belasan tahun lamanya, bahkan sudah mempunyai beberapa orang keturunan dengan Seng Prabu Kainarok. Sungguh sukar untuk dipercaya kalau dia membujuk putranya untuk membunuh suami dan ayah daripada putra-putranya. Kalau Seng Prabu Anusapati yang membunuh, ini dapat diterima, karena tentu Seng Prabu merasa sakit hati dan menaruh hati dendam atas pembunuhan terhadap mendiang ramandanya, yaitu Tunggul Ametung. Tunggul Ametung, demikianlah, di antara para pembesar kerajaan terdapat dua aliran kepercayaan, satu pihak percaya bahwa Ken Dideslah yang membujuk Anusapati membunuh Kainarok, di lain pihak tidak dapat percaya akan hal ini dan menganggap bahwa Anusapati melakukan perubunuhan di luar kehendak ibunya. Betapapun juga, semua pihak yang setia kepada Kainarok dan Kainumang, diam-diam menaruh hati benci kepada Seng Prabu Anusapati, sungguhpun mereka ini tentu saja tidak berani berterang menyatakan perasaan mereka ini. Seng Prabu Anusapati adalah seorang yang selain dikdaya dan sakti, juga mempunyai banyak pasukan yang setia kepadanya. Pangeran Toh Jaya mentaati nasihat ibundanya, bersikap sabar dan ramah-tamah terhadap Sri Baginda, menanti datangnya saat bal, dan kesempatan untuk menggerakkan tangan membalas dendam. Di lereng gunung Anjas Moro, di dekat mata air sungai berantas, terdapat sebuah pondok bambu yang amat sederhana dan kecil. Akan tetapi, pondok bambu ini bahkan menambah keindahan tempat itu, yang penuh dengan tanaman dan bunga liar yang tumbuh karena kehendak alam, bukan ditanam oleh tangan manusia. Tamasya alam yang masih, asli belum terjamah tangan manusia selalu amat sederhana, namun di dalam kesederhanaannya itu tersembunyi keindahan dan kebesaran yang luar biasa. Tidakkah pohon-pohon waringin itu amat sederhana yang biasa saja, akan tetapi lihatlah baik-baik, adakah yang lebih gagah, penuh sifat melindungi, kokoh kuat, seperti pohon-pohon waringin itu? Adakah yang lebih hidup, meriah dan gembira daripada serumpun pohon bambu apabila tertiup angin sehingga batang mereka saling berpelukan dan daun-daun mereka? Mengeluarkan seribu satu macam bahasa yang mengembirakan hati. Bunga-bunga liar tumbuh amat subur dan sehatnya, berseri-seri mengingatkan orang akan perawan-perawan gunung yang berpipi merah dan bermata kocak. Memang, di dalam kesederhanaan tersimpan kekuatan yang maha besar. Seandainya yang berdiri di tepi mata air sungai berantas itu bukan sebuah gubuk bambu, melainkan sebuah rumah gedung besar, akan janggalah nampaknya. Rumah gedung besar lebih pantas ditemukan orang dalam kota besar, bukan dalam rimba raya di atas lereng gunung yang sunyi di tepi mata air yang tak pernah kering itu. Sekalian penghuni alam di sekitar tempat itu agaknya tak pernah mengenalkan arti duka sengsara. Semua nampak gembira dan berbahagia belaka. Burung-burung berkicau merdu sambil berlompatan dari pohon ke pohon, dari cabang ke ranting, ratusan macam besar kecil. Sekali-kali keributan kicau burung ini diselingi oleh kokok ayam hutan yang mengagetkan karena nyaringnya. Di antara segala macam bunyi-bunyian yang memenuhi sorga loka, taman sorga, ini, hanya satu macam suara yang tak pernah berhenti. Kicau burung ada kalanya tak terdengar sama sekali, berkerisiknya daun-daun tertiup angin ada kalanya berhenti, namun suara yang merupakan dendang yang berlagu terus-menerus tanpa mendatangkan rasa bosan ini belum pernah terhenti dan takkan berhenti selamanya. Suara ini adalah suara air dari sumber yang mengalir turun, memulai perjalanannya yang amat jauh, air yang melakukan perjalanan berliku-liku untuk akhirnya kembali ke tempat asal, yaitu samudera luas. Perjalanan air sungai berantas merupakan lambang kehidupan manusia, juga berliku-liku, menempuh segala macam rintangan dan peristiwa yang akhirnya hanya akan menjadi kenangan, bahkan lenyap di kalah hidup kembali ke tempat asal, seperti air sungai berantas terjun ke dalam samudera. Kubuk kecil itu sunyi karena memang ditinggalkan oleh penghuninya. Kalau kita melihat jauh ke belakang pondok itu, akan kita jumpai dua orang duduk di dekat tanggul sawah. Hanya sedikit bagian ini telah menjadi sawah ladang, dikerjakan oleh dua orang itu. Mengapa dua orang laki-laki itu bekerja dan mencangkul sawah ladang? Mereka akan mudah mencari buah-buahan seperti pisang, papaya, kelapa, mangga, dan lain-lain lagi kalau mereka lapar, dan menangkap rusa, kelinci, kancil, bahkan burung kalau mereka ingin makan daging. Mengapa mereka bersusah payah mencangkul ladang, sedangkan mereka hanya berdua tinggal di tempat sunyi itu? Pertanyaan-pertanyaan di atas pernah diajukan oleh seorang di antara kedua pekerja itu, yaitu yang muda, dan dijawab oleh yang tua dengan senyum tenang, Wisna, pertanyaanmu itu memang wajar, karena demikianlah sifat orang, tidak mau bersusah payah, yang dikehendaki selalu ada saja untuk menutup kebutuhan hidupnya, puas menerima segala yang tersedia tanpa mengingat betapa sukarnya yang mengadakan semua itu. Akan tetapi, ketahuilah anakku, kita diciptakan di dunia ini untuk hidup dan hidup berarti gerak. Ada pun gerak yang paling sempurna bagi manusia hanyalah bekerja, bekerja untuk menghasilkan sesuatu, bekerja dengan satu tujuan, yaitu untuk menjadikan sesuatu, mengadakan sesuatu, sesuai dengan sifat pekerjaan alam. Kita diciptakan berlengan, berkaki, bermata, lengkap dengan segala yang kita perlukan. Untuk apa semua ini ada pada kita kalau tidak dipergunakan? Dan penggunaannya ada dua macam, dapat merusak dan dapat membangun, dapat melenyapkan dan dapat mengadakan. Nah, sekarang jelaslah, Wisna, kalau kita dapat makan, kita harus dapat mencari. Kalau kita dapat mengurangi hasil alam, kita harus dapat pula menambah hasil alam. Dengan bekerja ucapan kakek inilah yang menjadi pegangan kedua orang itu untuk bekerja di ladang setiap hari, menanam padi, sayur dan apa saja yang mereka kehendaki. Pada saat itu, keduanya sedang beristirahat setelah bekerja mencangkul ladang. Keringat yang keluar dari tubuh mereka membuat kulit tubuh mereka berkilat. Alangkah besar perbedaan antara kedua orang laki-laki itu. Yang seorang sudah tua, berjenggot putih dan rambutnya yang putih itu terbungkus pengikat kepala warna hitam. Tubuhnya tinggi kurus dengan tulang-tulang menonjol keluar terbungkus kulit, akan tetapi warna kulitnya masih merah dan sehat segar, tanda akan kesehatannya yang baik. Orang akan merasa heran. Melihat tubuh yang kurus itu dapat berpeluh sedemikian banyaknya. Kakek ini duduk di atas tanggui tanpa memperdulikan tanah lumpur yang mengotorkan celana dan kainnya, lalu mengambil kotak daun sirih dan mulailah ia menginang. Dengan hikmatnya. Orang kedua masih amat muda, belum ada 20 tahun, akan tetapi pada sinar matanya telah membayang kematangan hidup berkat pengetahuannya yang dalam tentang hidup dan filsafatnya. Rambutnya tebal dan hitam mengkilat, terurai sampai di leher dan segumpal rambut melingkar berjuntai di depan jidatnya. Wajahnya tampan dan gagah, bahunya bidang dan biarpun kulitnya halus, namun sepasang lengan yang penuh itu membayangkan tenaga tersembunyi yang kuat. Seperti yang dilakukan oleh kakek tadi sebelum mengunyah sirih, pemuda ini mencuci lengan dan kakinya dengan air selokan yang jernih, kemudian mengenakan bajunya yang berlengan pendek, menyelipkan lagi kerisnya yang tadi diletakkan di atas tanah bersama bajunya ketika ia bekerja. Kemudian ia mengambil ubi bakar yang dibawa dari pondok, mengupas kulitnya dan makan dengan setidaknya. Setelah menghabiskan dua buah ubi bakar yang besar, ia lalu mengambil kendi berisi air dingin dan ketika ia mengangkat kendi itu di atas kepalanya, mancurlah air jernih berkilau ke dalam mulutnya, bagaikan pancuran air. Kakek itu sambil mengunyah sirih memandang kepada pemuda ini dengan metu, tersenyum berseri. Ia merasa gembira melihat betapa nikmatnya pemuda itu makan dan minum. Kau nampak segar sekali, Wisna, katanya. Pemuda itu menaruh kendinya di atas rumput dan mengangguk sambil berkata, memang segar dan nikmat sekali, Paman Begawan. Alangkah nikmatnya beristirahat melepaskan lelah sehadis bekerja keras, kakek itu mengangguk-angguk meludahkan dubang, ludah sirih, yang merah bagaikan darah ke atas tanah, lalu berkata dengan suaranya yang tenang dan halus, memang, tidak ada kenikmatan yang dapat melebihi nikmatnya orang beristirahat sehabis bekerja mengeluarkan peluh. Sesungguhnya, bekerja berat itulah yang mendatangkan nikmat. Tanpa bekerja berat, istirahat takkan ada artinya, takkan mendatangkan nikmat, bahkan akan mendatangkan kemalasan dan kelemahan tubuh. Hanya pekerja-pekerja berat sajalah yang dapat merasakan kenikmatan istirahat yang sesungguhnya, kakek itu tidak ikut makan minum, telah bertahun-tahun ia tidak pernah makan atau minum sebelum Seng Surya bersembunyi di ufuk barat. Hanya, sekali sehari ia makan dan minum, itu pun hanya terdiri dari beberapa kepal nasi bersama sayur dan buah-buahan, dimakan pada tengah malam pula. Setelah pemuda itu selesai makan dan minum, mereka lalu berdiri, memanggul pacul masing-masing dan berjalanlah keduanya kembali ke pondok bambu tempat tinggal mereka. Siapakah kedua orang ini, yang hidup seakan-akan mengasingkan diri dari masyarakat ramai? Kakek itu mengaku bernama Begawan Jatadara. Sesungguhnya nama ini bukanlah nama aslinya, oleh karena Jatadara berarti Pertapa dan Kakek ini menyembunyikan namanya. Mengapa demikian? Bukan lain oleh karena ia adalah keponakan dari Empu Gandring yang telah terkenal itu dan mengapa ia menyembunyikan nama aslinya adalah untuk melepaskan diri dari pemburuan Seng Prabu Kainarok. Baiklah kita menengok sejarah yang lain tentang Empu Gandring dan Seng Prabu Kainarok. Empu Gandring adalah seorang ahli pembuat keris yang amat sakti dan suci dan pada suatu hari, seorang pemimpin pasukan pengawal Raja Muda Tunggul Ametung di Tumapel, yaitu yang bernama Kainarok, datang kepadanya dan minta dibuatkan sebilah keris yang ampuh. Keris itu haruslah merupakan pusaka yang ampuh, demikian perwira Kainarok berkata, sebuah keris pusaka yang benar-benar merupakan margapati, jalan kematian, yang sekali dicabut harus menewaskan seorang manusia Empu Gandring terkejut mendengar perintah ini, akan tetapi oleh karena Kainarok adalah seorang tangan kanan Raja Muda, dan pula oleh karena mata Empu Gandring yang tua itu telah melihat teja, cahaya, yang menandakan bahwa perwira yang berdiri di hadapannya ini adalah seorang calon Raja, maka ia lalu menerima perintah ini dan membuatkan sebatang keris yang ampuh. Pada waktu itu, begawan jatadara masih bernama Jaka Palungan, dan sebagai keponakan Empu Gandring, ia membantu Empu Gandring dalam dapur pembuatan dan penempaan keris. Maka ia pun melihat dengan metu kepala sendiri bagaimana Kainarok memesan keris kepada pamannya. Beberapa hari kemudian, Kainarok datang lagi untuk menerima keris pusaka persenannya. Alangkah marahnya ketika ia melihat betapa keris itu buruk sekali bentuknya, tidak patut menjadi sebilah keris pusaka yang ampuh. Dan merupakan azimat seorang perwira besar. Mengapa marah Empu Gandring berkata, keris ini amat ampuh dan bukan sembarang keris. Jangan melihat rupa, karena apakah artinya di luar indah kalau di dalamnya buruk mendengar ucapan ini, Kainarok tidak dapat memahami artinya bahkan makin marah. Keris seperti pisau dapur ini kau bilang ampuh? Kalau begitu, biarlah kucobakan kepadamu sambil berkata demikian, Kainarok mencabut keris itu dan secepat kilat menyambar, keris pusaka itu telah terbenam ke dalam dada Empu Gandring. Sungguh pun Empu Gandring seorang yang sakti, namun keris itu benar-benar ampuh sekali dan sebagaimana permintaan Kainarok ketika memesan keris itu, oleh Empu Gandring telah dibuatkan sebatang keris margapati yang sekali dipergunakan tentu menewaskan nyawa seorang manusia. Empu Gandring roboh dan sebelum menghembuskan nafas terakhir, Empu Gandring tersenyum dan berkata, Kainarok, kau telah menanam bibit yang amat berbisa dan kelak keris ini akan dipergunakan oleh keturunanmu untuk saling membunuh antara saudara sendiri bukan main terkejut dan menyesalnya hati Kainarok melihat orang tua itu tewas karena kerisnya dan lebih-lebih gelisah hatinya mendengar kutukan itu. Ia pikir bahwa kik warga Empu Gandring pasti akan membalas dendam, maka melihat Jakapalungan berada di situ sambil memandang dengan matel, terbelalak dan muka pucat, ia lalu menyerangnya. Akan tetapi Jakapalungan yang sudah menerima latihan dan gemblengan dari Empu Gandring, cepat melompat dan berbasil melarikan diri. Sebelum pergi meninggalkan Tumapel, Jakapalungan singgah di rumah Kiwalangkara yang menjadi anak tepungut Empu Gandring. Lekas berkemas dan pergi melarikan diri kata Jakapaiungan dengan nafas terengah-engah. Dengan singkat menceritakan tentang Empu Gandring yang dibunuh oleh Kainarok dan bahwa perwira itu agaknya hendak membinasakan semua keluarga Empu Gandring. Akan tetapi Kiwalangkara menggelengkan kepalanya dan berkata, Aku tidak mau melarikan diri, karena kalau aku pergi, siapakah yang akan mengurus jenazah Bapak Empu? Kalau Kainarok mau membinasakan aku, biarlah, paling-paling hanya ragaku yang ia mampu membinasakannya. Setelah memujuk tanpa hasil, akhirnya Jakapalungan yang kebingungan itu lalu membawa pergi putra tunggal Kiwalangkara yang bernama Wisna, seorang anak laki-laki berusia 4 tahun, dan memang terjadi seperti yang dikhawatirkan oleh Jakapalungan itu, karena Kainarok akhirnya membunuh Kiwalangkara pula bersama istrinya. Demikianlah, untuk menghindarkan diri dari kejaran Kainarok yang akhirnya berhasil menduduki takhta Singosari, Jakapalungan mengubah namanya menjadi Begawan Jatadara, bertapa di lereng gunung Anjas Moro di tepi sumber air sungai berantas. Sambil bertapa dan memperdalam ilmu batin, ia mendidik putra keponakannya, Wisna, sehingga anak itu menjadi dewasa, menjadi seorang pemuda yang gagah perkasa dan didaya. Selain mendidik Wisna menjadi seorang pemuda yang gagah perkasa, Begawan Jatadara juga menurunkan ilmu pembuatan keris kepada pemuda itu. Oleh karena itu, di dalam pondok bambu itu terdapat alat-alat pembuatan keris. Ketika kedua orang paman dan keponakan itu memasuki pondok, Begawan Jatadara meloloskan sarung kerisnya dan menggantungkan sarung keris itu pada dinding. Semenjak dahulu Wisna sudah merasa kagum melihat warangka keris itu dan ingin sekali melihat keris yang berada di dalam warangka itu. Akan tetapi pamannya selalu melarangnya mencabut keris yang gagangnya terbuat daripada gading terukir indah ini. Kini melihat keris itu digantung di dinding, timbul pula keinginan hati Wisna untuk mencabut dan melihat keris itu, akan tetapi sebelum ia membuka mulut, tiba-tiba iantai pondok di mana ia dan pamannya berdiri itu bergoncang keras sekali. Gempa bumi, mari keluar kata Begawan Jatadara sambil melangkah keluar dari pintu pondok, diikuti oleh Wisna yang berjalan terhuyung-huyung karena bumi yang dipijaknya menggetar dan seakan-akan bergelombang. Hebat sekali pemandangan yang mereka saksikan di luar pondok. Seluruh petohonan tergetar seakan-akan digoyang-goyang oleh tangan raksasa yang tidak kelihatan, dan bumi di bawah kaki mereka menggigil. Seng Begawan Jatadara bersedakap seperti laku orang bersamadi dan menundukan kepalanya dengan penuh himat. Setelah gempa bumi itu berakhir, kakek itu membuka matanya dan sambil menatap wajah Wisna ia berkata, Wisna, baru saja kau telah menyaksikan sendiri betapa hebat kekuasaan dan kebesaran yang agung. Alangkah kecil tak berarti manusia-manusia seperti kita ini, juga segala macam benda dan makhluk di permukaan bumi. Siapakah yang dapat menyamai kehebatan tenaga yang sanggup menggoncang dan menggetarkan bumi? Maka ingatlah, Wisna, bahwa di mana-mana terdapat dia, yang agung, yang kuasa menerbitkan dan menurunkan seng surya, yang kuasa menciptakan bintang-bintang dan bulan, yang kuasa menurunkan manusia di dalam dunia dan memanggilnya kembali. Terhadap yang maha agung, tiada sebuah rahasia dapat disembunyikan. Anakku, maka teliklah baik-baik segala sepak terjangmu dalam hidup. Sesuatu perbuatan susat, sungguh pun tak terlihat oleh siapapun juga, masih akan terlihat oleh si pembuat sendiri dan itu berarti masih terlihat oleh yang maha agung, oleh karena kekuasaan yang agung berada di mana-mana, dalam diri setiap manusia, dalam tubuh setiap binatang, dalam pohon-pohon dan batu-batu. Lihat kekuasaan yang agung yang tersembunyi di dalam pohon dan menciptakan bunga serta buah dan daun-daunnya. Lihat kekuasaan yang agung yang tersembunyi di dalam batu sehingga batu itu menjadi keras, berat dan sanggup mengeluarkan api. Wisena menundukan kepalanya dengan penuh himat. Baginya, setiap wajangan dari pamannya berkesan betul di dalam hatinya, dan ia merasa amat berterima kasih atas segala kasih sayang, pendidikan, dan gemblengan pamannya ini. Mereka kembali ke dalam pondok. Senjakala telah turun dan di dalam pondok itu agak gelap. Tiba-tiba Wisepa menunjuk ke dinding dan berseru, Paman Begawan, apakah itu Begawan Jatadara memandang dan ia mengeluarkan ruan kaget, ia jagat Dewa Batara ia melangkah maju dan mengambil benda yang mencorong di dinding itu. Ternyata itu adalah kerisnya yang digantungkan di dinding tadi. Agaknya karena gempa bumi tadi menggoyang-goyang semua benda, dinding pondok itu tergoyang-goyang pula dan warangka keris itu terlepas dan terjatuh, meninggalkan keris yang masih tergantung di dinding. Aduh bagusnya keris Paman Begawan Serwisena dengan metu, terbelalak kagum setelah ia melihat bahwa benda bercahaya itu adalah keris pamannya yang bergagang gading. Bolehkah aku melihatnya, Paman Begawan Jatadara menarik napas panjang. Keris ini telah terbuka karena kekuasaan yang agung, untuk apa aku menyembunyikan pula ia memberikan keris itu kepada wisena yang memandang dengan penuh kekaguman. Jelas kelihatan bahwa pemuda ini tertarik dan sayang sekali kepada keris itu. Paman, kalau Paman dapat membuat keris sehebat ini, mengapa Paman tidak membuatkan sebilah untuk Begawan Jatadara menyalakan diandari minyak kelapa dan menarik nafas. Panjang lagi. Duduklah, anakku, duduk dan masukkanlah kembali keris itu ke dalam warangkanya. Tak baik keris pusaka terlalu lama terhunus dari warangkanya, ia sendiri lalu duduk di atas sebuah bangku sederhana. Wisena menyarungkan keris gagang gading itu kembali ke dalam warangkanya dan menyerahkannya kepada Begawan Jatadara dengan rasa sayang. Seng Begawan menerima keris itu dan menaruhnya di atas meja kecil di sebelah kanannya. Wisena lalu bersilah di hadapan pamannya, siap untuk mendengar apa yang hendak dikatakan oleh pamannya itu. Wisena, kau keliru sangka kalau mengira bahwa keris pusaka ini aku yang membuatnya. Kepandaianku membuat keris belum setinggi itu, nak. Keris pusaka ini adalah buatan dari paman empu gandering, dan dari dia pula aku menerimanya, Paman Begawan, siapakah paman empu gandering itu? Baru kali ini paman menyebutkan namanya, memang, sedianya hendak ku rahasiakan hal ini, akan tetapi, agaknya keris pusaka kaki dan tasidi tak menghendaki keadaannya dirahasiakan, demikian pula mendiang paman empu gandering. Ketahuilah, Wisena, bahwa paman empu gandering itu bukan lain adalah pamanku sendiri atau juga eyangmu, kalau begitu, siapakah adanya ayahku, paman Begawan? Telah berkali-kali aku tanyakan hal ini kepada paman, akan tetapi selalu paman tidak berkenan menjawabnya, sekarang tak perlu ku rahasiakan lagi, Wisena. Kau telah dewasa dan cukup pandai mempertimbangkan sesuatu dengan akal budimu sendiri, kemudian Begawan Jatadara lalu menceritakan kepada Wisena tentang riwayat empu gandering dan kiwalangkara beserta istrinya yang terbunuh mati oleh Kainarok, yang didengarkan oleh Wisena dengan hati terharu, marah, dan juga duka. Demikianlah, anakku. Kalau aku tidak cepat-cepat melarikan diri dan mengubah namaku menjadi Jatadara, serta membawamu pergi dari Tumapel, tentu kau dan aku akan menjadi korban keganasan Kainarok pula, paman Begawan. Wisena berkata dengan penasaran. Mengapa paman tidak melawannya? Paman memiiki kesaktian, mengapa paman tidak melawan Kainarok dan membalas kejahatannya kakek itu menggelengkan kepalanya. Tidak ada gunanya, Wisena. Kalau aku melakukan perlawanan, itu berarti kematianku dan kau pun tentu takkan dapat hidup sampai sekarang ini. Kainarok adalah seorang perwira yang didaya dan mempunyai banyak anak buah, siapa berani melawannya paman, aku hendak pergi mencarinya dan mencoba sampai di mana kesaktiannya. Betapa on sakti dan dikdayanya, demi kebenaran dan keadilan, ia pasti akan dapat kuhancurkan sebagai pembalasan dendam kita kata Wisena dengan gagah. Itulah yang kuhawatirkan, anakku. Balas-membalas, bunuh-membunuh, menjadi hakim dan penghukum sendiri seakan-akan manusia telah lupakan kekuasaan yang agung yang maha adil. Tentang pembalasan dendam itu bukan menjadi idaman hatiku, Wisena, karena aku percaya dengan penuh keyakinan bahwa setiap perbuatan jayat pasti akan mendatangkan malapetaka terhadap dirinya sendiri. Aku masih percaya akan kekuasaan dan keadilan yang agung yang mengatur seluruh jagad raya. Yang menjadikan jalan hatiku adalah kutukan yang dikeluarkan oleh yangmu sebelum ia meninggal dunia, kutukan bagaimanakah? Paman yangmu mengeluarkan kutukan bahwa keris buatan yangmu yang dipergunakan oleh Kehinarok untuk membunuh yangmu, kelak akan dijadikan senjata pembunuh keturunan Kehinarok di antara saudara sendiri. Alangkah ngerinya kutukan ini, Wisena. Biarlah, paman sahut Wisena dengan gemas. Biar orang sejahat itu menerima hukumannya pula, akan tetapi tidak seperti itu, Wisena. Apakah dosa keturunannya sehingga mereka harus menerima hukuman sebagai akibat dari dosa Kehinarok? Biarlah si jahat memikul dosanya sendiri, biarlah si penanam bibit makan buah tanamannya sendiri, Jangan keturunannya di bawah, bawah merasakan buah pahit yang ditanam nenek moyangnya, Wisena tertegun mendengar ini. Habis, apakah yang harus kulakukan, paman? Aku hanya menurut dan taat kepada nasihat dan perintah paman begawan, terbukanya rahasia ini menjadi tanda bahwa sudah tiba masanya kau turun gunung, Wisena. Setelah kau mengetahui rahasia ini hanya akan merupakan gangguan bagi pikiran dan batinmu saja apabila kau tidak turun gunung dan terjun di dunia ramai. Kau masih muda dan tenaga serta kepandayanmu akan terpendam sia-sia apabila tidak kau pergunakan demi kebaikan sesama manusia. Akan tetapi, ingat, jangan kau melibatkan dirimu pada ikatan balas dendam yang mengerikan itu, karena sekali kau terlibat, kau akan terbelenggu oleh karma dan sukarlah bagimu untuk miepaskan diri dan membebaskan jiwamu. Kau pergilah ke kerajaan Singosari. Kalau aku tidak salah dengar, Kehinarok ini telah menjadi raja besar di Singosari. Di dalam angkara murkanya, Kehinarok telah mempergunakan keris buatan eyangmu itu untuk membunuh raja muda Tunggul Ametung dan merampas istrinya menjadi permaisurinya. Permaisurinya yaitu yang bernama Kendedes, mempunyai seorang putra dari Tunggul Ametung yang bernama Anusapati. Nah, kau usahakanlah agar supaya kau dapat sawita, bekerja, kepada pangeran Anusapati itu, anakku baiklah, Paman Begawan. Mohon pangestu agar supaya saya dapat mengabdi kepada kebenaran dimanapun saya berada, berangkatlah besok pagi pada waktu fajar menyingsing, anakku dan bawalah keris pusak kaki dentasi di bersamamu. Hanya keris itulah yang dapat menandingi kesaktian dan keampuhan keris Margapati buatan eyangmu empu gandring yang kini berada di tangan Seng Prabu Kena Rok. Malam hari itu, Wisena menerima wajangan-wajangan terakhir dari pamannya, Begawan Jatadara, dan pada keesokan harinya mulailah ia turun gunung melakukan lelana berata memenuhi tugas seorang ksatria sama dengan sama dengan MCH. Sama dengan sama dengan persaingan yang terdapat antara keturunan Candides dan keturunan Kenumang yang terjadi di dalam kerajaan, sungguh pun persaingan ini terjadi diam-diam. Melemahkan kerajaan di bawah pemerintahan Anusapati. Kalau kerajaan yang menjadi pusat pemerintahannya lemah, maka para bupati dan pamong peraja yang diberi kekuasaan memerintah di daerah-daerah lalu berani memperlihatkan sikap yang berlebihan. Mereka merasa seakan-akan harimau yang terlepas daripada belenggu kekuasaan raja dan berani bertindak sewenang-wenang menurutkan kata nafsu hati sendiri. Jangankan para adipati dan bupati, bahkan demang-demang dan lurah-lurah juga menjadi raja kecil yang berkuasa penuh di tademangan dan keluran masing-masing, mengadakan peraturan-peraturan sendiri dan pemerasan-pemerasan yang masuk ke dalam sakunya sendiri. Ken Umang maklum akan hal ini dan ia bersama putranya yang cerdik tidak melewatkan kesempatan ini untuk mencari nama dan jasa di kalangan rakyat kecil. Sering kali Toh Jaya membawa pasukan istimewa untuk berkeliling di kampung dan busun untuk menghukum para pamong peraja yang berlaku sewenang-wenang atau membasmi perampok-perampok dan pengacau-pengacau, yang selalu timbul apabila pemerintahan sedang lemah. Oleh karena itu nama pangeran Toh Jaya mulai dikenal rakyat sebagai seorang pangeran yang bijaksana dan adil. Inilah yang dicari oleh pangeran Toh Jaya, yang telah merencanakan untuk membasmi Seng Prabu Anusapati dan menggantikan kedudukannya sebagai raja. Nama baik ini perlu sekali baginya, karena kelak akan merupakan sokongan dan suara rakyat yang amat kuat baginya untuk mencunduduki takhta kerajaan. Sayang sekali, di samping usahanya yang amat baik ini, pangeran Toh Jaya juga memperlihatkan sifatnya yang kurang sempurna, yaitu kesukaannya mempermainkan wanita. Ia adalah seorang matuk keranjang yang tidak dapat melewatkan batu kelimis, wajah cantik, begitu saja tanpa mengganggunya. Mungkin karena usahanya memikat hati rakyat dengan membela dan melindungi mereka itu tidak terbit dari hati sanubari yang bersih, hanya dipergunakan dengan pamrih mencari nama belaka, maka usahanya ini tidak mendapat hasil yang sebagaimana mestinya. Nama baiknya yang timbul karena usahanya ini dirusak kembali oleh sifatnya mengganggu anak bibini orang, terutama anak bibini orang-orang dusun yang dalam hal ini tidak berdaya sama sekali. Siapakah yang tidak suka dan bangga melihat puterinya disuka dan terpakai oleh seorang pangeran? Apalagi bagi orang-orang dusun yang amat tunduk dan menganggap keturunan raja bagaikan dewata saja, tentu hal itu merupakan penghormatan yang amat besar bagi keluarga si perawan itu. Lebih-lebih kalau disertai hadiah-hadiah dari pangeran Toh Jaya yang dalam hal. Ini berlaku amat raja. Di lembah sungai Berantas, pada pertemuan antara sungai Lekso dan sungai Berantas, terdapat sebuah dusun bernama Karangluih. Dusun ini cukup besar, dikepalai oleh seorang lurah yang kaya raya bernama Kilurah Reksoyudo. Kilurah Reksoyudo selain terkenal kaya raya dan mempunyai sawah yang lebar dan rumah gedung model rumah bangsawan di kota raja, juga terkenal karena putri tunggalnya yang denok ayu, cantik jelita bernama Mekar Sari. Gadis ini telah berusia 17 tahun, bagaikan bunga mawar sedang Mekar semerbak mengharum, mendatangkan rindu dendam dan birahi pada dada setiap teruna yang berada di kampung itu. Akan tetapi, para muda itu hanya berani memandang dengan kagum dan penuh geirah, dengan harapan setipis kulit bawang, karena bagi mereka, merindukan darah Juita Mekar Sari sama halnya dengan si pungguk merindukan bulan yang mengapung tinggi di awan. Di samping sifat-sifat Kilurah Reksoyudo yang baik, ramah tamah dan adil terhadap rakyat dusun Karangluih, terdapat sifat yang kurang baik, yaitu sifat tamah akan harta benda, pendek kata sifat metu duwitan. Anakku hanya Mekar Sari seorang, cantik jelita, kembang Karangluih, cantik manis dan denok, tak kalah oleh putri-putri Singo Sari. Maka, sudah sepatutnya kalau Mekar Sari menjadi istri seorang berpangkat tinggi, setidaknya seorang bupati, atau seorang pangeran. Mekar Sari cantik, aku berharta, sudah sepatutnya kita memilih menantu yang akan mengangkat derajat kita tinggi-tinggi selagi kita hidup dan kelak mengubur kita dalam-dalam kalau kita mati demikian berkali-kali Kilurah menyatakan pendapatnya kepada istrinya apabila istrinya menyatakan bahwa putri mereka sudah cukup dewasa untuk dinikahkan. Istilah mikul duwur mendem jero, memikul tinggi mengubur dalam-dalam, bermaksud dapat mengangkat derajat mereka selagi masih hidup sampai setelah mereka meninggal dunia. Oleh karena hampir setiap hari semenjak Mekar Sari masih belum dewasa, Kilurah selalu mengemukakan idam-idaman hati ini, akhirnya baik Nyilurah maupun Mekar Sari menjadi mabok dan terpengaruh sehingga Nyilurah juga mengharapkan seorang menantu yang berpangkat tinggi, sedangkan Mekar Sari seringkali melamun dan membayangkan betapa senangnya menjadi seorang Istri bupati atau pangeran yang disembah-sembah oleh ribuan orang. Akan tetapi, sudah menjadi lazimnya bahwa hal yang diharap-harapkan itu tak kunjung datang dan yang datang bahkan hal yang sama sekali tak pernah diimpikan. Tidak ada seorangpun pemuda dusun yang berani meminang Mekar Sari, sungguhpun tiap maem semua pemuda digoda oleh bayangan Mekar Sari yang cantik jelita dalam alam mimpi. Dan yang datang meminang pada suatu hari adalah seorang yang sama sekali tak pernah diharapkan, yaitu seorang kepala gerombolan rampok bernama Kelabang Songo yang bersarang di sebuah hutan liar di kaki gunung Kelut. Di waktu Seng Prabu Keh Narok masih berkuasa dan belum binasa, Kelabang Songo dan anak buahnya tak berani banyak bergerak, hanya bersembunyi di dalam hutan dan menghadang orang-orang yang berani lewat di daerah mereka. Akan tetapi semenjak Seng Prabu Keh Narok meninggal dunia dan keadaan kerajaan di bawah pimpinan Seng Prabu Anusapati amat lemahnya, Kelabang Songo mulai memperlihatkan keberanian dan kekejamannya. Ia memimpin anak buahnya keluar dari hutan itu dan mulai melakukan perampokan di dusun-dusun sekitar kaki gunung Kelut. Bahkan akhir-akhir ini ia turun gunung dan menjelajah di sepanjang Kali Lekso sampai di luar dusun Karangluih. Penduduk Karangluih telah tahu akan adanya gerombolan perampok yang dipimpin oleh Kelabang Songo ini, karena sudah banyak orang yang dirampok dan menjadi korban keganasan gerombolan itu. Akan tetapi, selama itu, Kelabang Songo belum pernah menyerbu ke dusun Karangluih, karena ia masih merasa segan dan ragu-ragu, mengira bahwa pertahanan di dusun itu kuat. Ia hanya mengganggu kampung-kampung kecil yang termasuk dalam wilayah Karangluih. Kilurah Rekso Yudho telah mengumpulkan pasukan dusun dan mencoba mengusir gerombolan ini, akan, tapi ternyata bahwa gerombolan yang terdiri dari 100 orang lebih itu amat kuat. Terutama sekali Kelabang Songo ternyata adalah seorang yang amat kuat dan dikendanya sekali sehingga akhirnya Kilurah Rekso Yudho terpaksa hanya menjaga keamanan Karangluih saja dan tidak lagi mengejar-ngejar gerombolan Kelabang Songo. Kelabang Songo adalah seorang laki-laki berusia kurang lebih 30 tahun, bertubuh tinggi besar, berkulit hitam kepalanya yang besar itu menjadi tambah seram kelihatannya karena sepasang matanya yang sebesar jengkol, dan kumisnya yang melintang sekepal sebelah. Telah beberapa kali ia bertukar istri, karena selalu istri-istrinya itu tidak memperlihatkan sikap mencinta sehingga ia menjadi bosan. Akhirnya ia mendengar tentang kecantikan Mekarsari, puteri tunggal Kilurah Rekso Yudho di dusun Karangluih. Mendengar pujian orang-orang yang pernah melihat gadis itu gandrung-gandrunglah. Ia dan segera diutusnya seorang pembantunya pergi memasuki dusun Karangluih untuk meminang gadis itu. Dapat dibayangkan betapa terkejut dan marahnya hati Kilurah Rekso Yudho ketika ia menerima tamunya yang bersikap kasar dan bermata jelalatan itu ke ruang tamu. Lalu mendengar bahwa tamunya ini adalah utusan dan kepala rambok Labang Songo. Kisanak, katanya dengan suara dibikin gagah sebisanya, ada keperluan apakah gerangan maka pemimpinmu Klabang Songo mengutusmu masuk ke dusun ini dan menemui aku utusan Klabang Songo itu masih muda dan ia pernah mendengar tentang kecantikan Mekarsari. Maka ketika ia memasuki ruang tamu, sepasang matanya yang liar dan merah itu jelalatan mencari-cari ke dalam rumah dengan harapan akan dapat melihat si denok ayu Mekarsari. Kilurah, jawabnya dengan suara yang membuat Kiteurah Rekso Yudho merasa punggungnya panas dingin, hamba diutus oleh kakang Mas Klabang Songo untuk meminang puterimu, si denok Mekarsari. Seketika itu juga pucatlah wajah Kilurah mendengar pinangan yang kasar dan kurang ajar ini. Kepucatan mukanya berubah menjadi merah karena marah. Hampir saja ia mencabut kerisnya dan menyerang utusan kepala rambok itu, kalau saja ia tidak ingat bahwa betapapun juga orang ini adalah seorang pesuruh yang hanya menyampaikan perintah majikan atau junjungannya. Bukan utusan ini yang kurang ajar dan bukan pula orang ini yang meminang puterinya. Di dalam kemarahannya Kilurah masih ingat akan peraturan dan ketata sopanan seorang tuan rumah menerima tamu seorang utusan. Ada pun utusan Klabang Songo itu pun dapat melihat betapa tuan rumah menjadi marah, maka buru-buru ia melanjutkan ucapannya. Kilurah Rekso Yudo, hamba menyampaikan pinangan kakang Mas Klabang Songo disertai syarat dan perjanjiannya. Kalau Kilurah menerima pinangannya, tidak saja kami tidak akan mengganggu karangluih, bahkan kakang Mas Klabang Songo berjanji akan menjaga keamanan dusun ini, akan memberi kebahagiaan dan harta benda kepada puterimu. Ketahuilah bahwa kakang Mas Klabang Songo tidak mempunyai istri lain, kecuali piaraan di sana-sini. Dia seorang yang gagah perkasa, sakti mandraguna, dan mempunyai simpanan harta benda yang tidak kalah besarnya dengan kekayaan seorang bupati. Kaum Ausawah? Tunjuk saja yang mana, kakang Mas Klabang Songo sanggup merampaskannya dari pemiliknya untuk mertuanya. Kau mempunyai musuh. Tunjukkan yang mana orangnya, dalam sehari saja kakang Mas Klabang Songo akan mematahkan batang lehernya dan mempersembahkan kepala musuhmu di depan kakimu. Asalkan jangan minta singgah sana kerajaan, kakang Mas Klabang Songo sanggup memenuhi segala permintaanmu, berdebah. Keparat. Lekas kau minggat dari sini. Sampaikan kepada Klabang Songo si Jahanam bahwa lebih baik dusun ini menjadi lautan api daripada aku harus menyerahkan putriku kepadanya sambil berkata demikian, Kilurah menuding ke arah pintu depan, mengusir rutusan itu yang hanya menyeringai saja dengan tabah sekali. Kilurah kau telah menentukan nasibmu sendiri. Nah, selamat berpisah sampai bertemu lagi di dalam lautan api. Pergilah utusan itu berlari keluar. Kilurah Rekso Yudo menjatuhkan dirinya di atas kursi. Nafasnya memburu, wajahnya sebentar pucat sebentar merah. Berdebah, makinya dengan pikiran kusut, pinangan pertama terhadap putrinya datang dari seorang kepala rampok. Tiba-tiba ia teringat akan ancaman Klabang Songo yang diucapkan oleh utusannya tadi, maka cepat-cepat ia berteriak keras. Penjaga tanda seru tiga orang penjaga yang memegang tombak dan tadi berdiri di luar kelurahan segera bergegas lari masuk. Kumpulkan kepala pasukan, suruh mereka datang ke sini. Cepat tiga orang penjaga itu lalu berlari keluar lagi dan segera melakukan perintah kilurah. Setelah para kepala pasukan datang, kilurah lalu berkata, si keparat Klabang Songo telah mengancam akan menyerang dusun kita. Cepat atur penjagaan yang kuat. Jaga seluruh kampung, kelilingi dengan pasukan-pasukan kilurah tidak berani menceritakan tentang pinangan yang amat memalukannya itu, kemudian ia sendiri mengatur barisan penjaga untuk bersiap sedia menyambut serbuan para perampok. Penduduk dusun Karangeluih menjadi gelisah sekali, akan tetapi semua orang laki-laki ikut bersiap sedia menjaga keamanan dengan senjata yang ada pada mereka seperti tombak, pedang, keris, linggis, pacul dan lain-lain. Orang-orang perempuan tidak berani keluar dari pintu rumah dan memeluk anak-anak mereka di dalam kamar dengan hati berdebar dan kedua kaki lemas. Setiap kali mendengar suara gaduh di luar rumah, kaki mereka menggigil. Pak Bejo, petani tua yang tinggal di ujung timur dusun bersama istrinya, biarpun usianya sudah ada 50 tahun, namun masih bersemangat. Ia ikut keluar dari pintu rumah membawa sebatang alu besar yang biasanya dipergunakan oleh istrinya untuk menumbuk padi. Pak Ne, kau mau kemana? Jangan tinggalkan aku, Pak Ne, kata Mbok Bejo dengan suara gemetar. Biarpun mereka tidak pernah punya anak, Mbok Bejo selalu menyebut suaminya Pak Ne dan suaminya menyebutnya Mbok Ne. Aha, kau seperti pengantin baru saja, Mbok Ne. Orang laki mau keluar berjaga, kau ribut mulut Pak Karuan Pak Bejo mengomel sambil melepaskan tangannya yang dipegang oleh istrinya. Kau sudah tua bangka, mau menjaga apa? Lebih baik di rumah saja, menjaga aku kalau-kalau aku jatuh pingsan karena kaget dan takut kata istrinya. Biarpun sudah tua, akan tetapi tua-tua kelapa, makin tua makin keras batoknya, makin banyak minyaknya. Lupakah kau bahwa aku adalah bekas cabang atas? Kalau baru sepuluh-dua puluh orang perambok saja, terkena sambaran aluku di atas kepalanya, tentu akan remuk kepalanya, menggeletak tak kuasa membuka mulut meminta air minum lagi sumbarnya sambil mengayun-ayun alunya yang besar itu di atas kepalanya sehingga nafasnya terengah-engah karena alu itu memang berat. Pak Ne, jangan pergi, kalau mau berjaga, jagalah di depan pintu rumah sendiri. Bagaimana nanti kalau kau pergi, ada perampok masuk ke dalam rumah? Apa yang harus ku lakukan jawar telinganya dan jambak rambutnya? Apakah ia tidak tahu bahwa kau adalah Mbok Bejo? Istri Pak Bejo cabang atas jawab Pak Bejo seraya mengangkat dada, seolah-olah perampok yang mereka bicarakan itu hanya seorang anak kecil yang nakal saja. Jangan pergi Pak Ne. Aku takut aku harus pergi, menggabung dengan para penjaga untuk mengusir perampok kalau mereka berani masuk dusun, kata Pak Bejo nekat dan hendak. Pergi. Akan tetapi istrinya Iari memeluknya dan mereka lalu bertarik-tarikan, seorang ingin pergi, yang seorang menahan. Baiklah, kalau kau nekat pergi, aku mau ikut ke sana ikut. Kau tanda tanya. Orang perempuan tua mau ikut berjaga? Biar. Biar aku mati di sampingmu. Bukankah kita dulu sudah bersumpah hidup serumah mati seliang suaranya masih mengandung kemesraan semasa mudanya? Pak Bejo lemas dan semangatnya bertempur melawan perampok terbang setengahnya. Baiklah, baiklah. Ia menarik nafas panjang. Biar aku menjaga di depan rumah. Kau masuk dan bersembunyilah di dalam kamar, kau betul-betul tidak meninggalkan, aku tanya Mok Bejo manja. Tidak. Bagaimana nanti kalau ada perampok mengganggu bidadariku? Kata Pak Bejo sambil mengobat-abitkan alunya di atas kepala. Mok Bejo segera masuk ke dalam rumah dan bersembunyi di dalam. Sementara itu, hari telah mulai gelap. Hampir setengah hari penduduk Karang Luih menanti dengan hati berdebar, namun perampok-perampok itu tak juga datang. Makin gelap cuaca, makin gelap pula hati dan pikiran semua orang. Malam yang biasanya aman dan tenram, kini nampak seakan-akan amat mengerikan. Agaknya para iblis dan setan pada keluar dari tempatnya dan beterbangan di atas dusun itu, siap mencari korban. Kebetulan sekali di atas rumah Pak Bejo terbang seekor hurung gagak yang berbunyi tiga kali, Gawok, gawok, gawok. Mbok Bejo menjumbul kaget dalam biliknya dan bagaikan seekor kijang melompat-ia lompat turun dari ambennya terus lari keluar. Pak Ne, Pak Ne, itolong. Hampir saja ia bertumbukan dengan suaminya yang dari luar lari ke dalam mendengar jeritnya ini. Eh, eh, kau kenapakah? Tanya Pak Bejo dengan hati tidak enak. Mereka memang tinggal di tempat yang paling ujung dan jauh tetangga, di kanan kini rumah hanya ladang penuh tanaman jagung dan ubi. Suara gagak itu, tiga kali, alamat tidak baik, dia mencari bangkai. Hush, jangan bicara yang bukan-bukan, Mbok Ne. Masuklah kembali ke dalam bilik dan kalau kau mendengar sesuatu jangan sekali-sekali keluar. Kalau ada perampok datang, serahkan saja kepadaku, dan kalau aku sedang bertempur melawan puluhan perampok, jangan kau keluar, Mbok Bejo menggigil. Aku, aku takut, Pak Ne. Kau masuk sajalah. Aku takut seorang kenapa-kenapa. Diri. Di. Dalam. Bilik. Takut. Kalau-kalau. Kau. Di dalam hatinya, Pak Bejo memang telah merasa ngeri mendengar ucapan istrinya tentang burung gagak dan bangkai tadi, akan tetapi ia menahan-nahan kengeriannya. Kini ia mendapat alasan untuk masuk ke dalam rumah, maka katanya sambil tersenyum lega, Aha, perempuan. Kau memang makhluk lemah dan penakut. Jangan takut, selama ada suamimu di sini, takkan ada orang berani menyentuhmu dengan inggang seakan-akan seng gatot kaca merung-rum, mencumbu rayu. Dia pergiwa, Pak Bejo menggandeng istrinya masuk ke dalam pondoknya. Akan tetapi baru saja sampai di ambang pintu, tiba-tiba terdengar, berak tanda seru. Kersek. Kersek, berak hampir saja Pak Bejo njerantal, melompat anjing, saking kagetnya dan Mok Bejo menjerit sambil memegang baju suaminya. Nge-oong tanda seru berdebah. Ketarat. Babo-babo, amuk suram rata jaya merata Pak Bejo menyambar alunya dan melompat keluar karena tahu bahwa suara tadi hanya ditimbulkan oleh sepasang kucing yang sedang memadu kasih. Mana perampoknya? Ayuh keluar, bertanding tebalnya kulit kerasnya tulang. Melawan jago tua Bejo. Majulah, jangan seorang, keroyoklah sepuluh orang kalau hendak merasakan bagaimana nikmatnya kepala di remuk alu ia petantang-petenteng, berlagak mengangkat dada, di depan rumah sambil mengobat-abitkan alunya yang besar dan berat. Mok Bejo menarik ujung bajunya ke dalam pintu. Masuklah, Pak Ne, jangan begitu. Itu tadi hanya kucing ah, kucing? Kukira perampok-perampok yang datang. Kau penakut sekali, Mbok Ne. Ayuh ku antar masuk bilik, keduanya masuk ke dalam bilik dan suasana menjadi sunyi, sunyi yang menakutkan. Bulan sabit muncul membawa cahaya yang remang-remang, menambah keseraman malam. Pak Ne, aku takut. Terdengar suara Mbok Bejo perlahan, gemetar. Takut apa? Biar aku rengeng-rengeng, bersenandung, ku ceritakan tentang Seng Hanoman mengamuk di ngalengka di raja. Maka terdengarlah suara Pak Bejo uro-uro, menembang mocopat, mengisahkan perjalanan dan pengalaman Seng Hanoman keret putih perkasa yang menjadi urusan Seng Prabu Rama Wijaya ketika mengamuk di ngalengka, dalam cerita wayang ramayana. Suara Pak Bejo memang empuk dan pulen, maka terdengar enak sekali. Orang-orang yang menjadi tetangga Pak Bejo tinggal agak jauh dari situ, akan tetapi ketika mereka mendengar suara Pak Bejo uro-uro ini, mereka geleng-geleng kepala. Ampun kata seorang tetangga menggelengkan kepala. Dalam saat seperti ini Pak Bejo masih rengeng-rengeng menghibur hati bininya mungkin otaknya sudah miring, mencela seorang yang berangasan karena diserang rasa kegelisahan dan ketakutan hebat. Suara tembang Pak Bejo yang merdu itu mengalun di kesunyian malam dan Mok Bejo mermelek karena suara suaminya ini selalu masih mempesona hatinya. Rasa takutnya sudah mengurang dan ia mendengarkan suara uro-uro suaminya yang memang baik itu. Seng Hanuman melompat tinggi menantang-mantang, mengejek berani, heh kamu Rahwana, Raja Durhaka. Keluarlah kalau memang perkasa inilah lawan tuh, Seng Hanuman sakti. Keroyoklah, aku takkan lari. Inilah dadaku. Majukanlah skarmu babo, babo. Inilah ksatria sejati. Tiba-tiba Pak Bejo menghentikan Mokopatnya karena terdengar suara, serek, serek, letek. Kemudian dia disusul oleh suara kaki orang berjalan, lalu sunyi. Pak Ne. SSST, jangan berisik, tidak ada apa-apa, balas Pak Bejo dengan bisikan menghibur, akan tetapi kedua telapak kakinya telah menjadi dingin sekali. Ia lalu menembang diberani-beranikan. Kembali. Cuaranya. Dikeras-keraskan. Hatinya. Akan tetapi tetap saja suaranya menjadi sumbang, dan kata-kata dalam tembangnya ngawur. Tiba-tiba keadaan yang sunyi dan suara Pak Bejo yang tadinya hanya menjadi suara tanggal di malam sunyi itu terganggu oleh suara bersorak dari jauh. Pak Ne, suara apa itu yang bersorak-sorak? Tanda tanya bisik Mok Bejo. SSST, jangan ribut, dengarkan Uro-Uroku, selapak Bejo sambil menekan suaranya yang gemetar karena ia pun ketakutan setengah matilah dapat menduga bahwa sorak-sorai itu tentulah suara para perampok yang datang menyerbu. Untuk memeranikan hatinya ia tembangnya yang tadi tertunda, dengan suara gemetar, ribuan bolangalengkar ratusan para raksasa ganas liar menyerbu. Hanuman Trengginas nyambut menyambar alu, eh, batu, menghantam para perampok, eh, menghantam para raksasa gagah perkasa, seng alu, eh, alu. Pak Bejo tak sanggup melanjutkan tembangnya karena kata-katanya sudah kacau balau, tercampur dengan pikirannya yang penuh dengan bayangan perampok-perampok ganas dan alunya yang menyambar-nyambar mengamuk. Ha, ha, ha tiba-tiba terdengar suara ketawa geli dari luar pintu. Pak Bejo, sejak kapan seng Hanuman bersenjat tak alu mendengar suara yang asing itu di luar pintu, Mbok Bejo menggigil seluruh tubuhnya. Ia menarik kaki dan tangannya, membuat tubuhnya menjadi sekecil mungkin, mepet di pojok balai-balai. Pak Bejo memandang ke arah pintu dengan metu, terbelalak. Si, siapa itu? Tanyanya, akan tetapi suaranya tenggelam di dalam sorak-sorai dan derap kaki yang kini telah terdengar riuh, tanda bahwa banyak sekali orang telah memasuki dusun Karangluih. Suara ini disusul oleh suara pekek kesakitan dan beradunya senjata. Ternyata para perampok telah menyerbu masuk dan telah terjadi perang tanding antara para penjaga dan perampok-perampok itu. Pak Bejo menyambar alunya dan melompat turun dari balai-balai, siap menyerbu keluar pintu. Akan tetapi Mbok Bejo memegang kakinya, sehingga Pak Bejo tak dapat keluar. Tiba-tiba nampak cahaya terang masuk ke dalam bilik ini dan Pak Bejo berkata dengan suara serak, Jelaka Mbok, perampok-perampok itu membakar rumah. Jangan pergi, Pak Ne, biar kita mati seliang. Tanda petik, baik, baik, aduh, kalau rumah kita dibakar, kita mati terpanggang, Mbok Ne, mari kita lari. Pak Bejo memegang tangan istrinya dan menyeretnya turun dari balai-balai. Keduanya berlari keluar dari pintu, akan tetapi baru saja sampai di ambang pintu, Mbok Bejo menjerit dan lari kembali ke dalam biliknya. Ternyata bahwa di depan rumah nampak seorang pemuda sedang berdiri bertolak pinggang, sedangkan dari jauh datang menyerbu belasan orang perampok yang tinggi besar dan menyeramkan, karena setiap orang perampok memegang sebilah golok yang mengkilat karena tajamnya. Pak Bejo terpaku di ambang pintu dan memandang dengan matah, terbelalak, kemudian ia menutupkan daun pintu sambil mengintai dari celah-celah daun pintu itu. Siapakah adanya pemuda yang berdiri di depan rumah Pak Bejo itu? Sesungguhnya pemuda ini bukan lain adalah Wisena. Di dalam perjalanannya menuju ke Singosari, Wisena tiba di Dusun Karanglui pada malam hari itu. Ia merasa heran melihat para penjaga mengadakan penjagaan yang demikian rapat dan kuat di sekeliling dusun. Karena ingin sekali mengetahui apa gerangan yang terjadi, ia menggunakan kepandainya memasuki dusun dari sebelah timur tanpa diketahui oleh para penjaga yang hanya melihat bayangan hitam berkelebatan cepat. Wisena berjalan perlahan dan ketika tiba di dekat rumah Pak Bejo, ia mendengar percakanan antara Pak Bejo dan istrinya. Maka taulah Wisena bahwa dusun itu terancam oleh serbuan para perampok lalu beristirahat di emper rumah Pak Bejo. Yang terdengar oleh kedua suami istri itu tadi adalah suara tindakan kakinya di depan rumah. Kemudian Wisena mendengar Pak Bejo bertembang sehingga ia menjadi geli dan suaranya pula lah yang mencelah Pak Bejo tentang Sang Hanuman bersenjata alu. Wisena telah mendengar pula sorak-sorai dari para perampok yang menyerbu dan ketika ia melihat belasan orang perampok menyerbu masuk dari timur, ia segera menyambut mereka. Ternyata bahwa Kelabang Songo telah menyerbu dusun itu dari berbagai jurusan. Siasat ini membuat para penjaga menjadi kacau balau, lebih-lebih. Dan kekuatan mereka menjadi terpecah-pecah. Lagi kekacauan para penjaga ketika perampok-perampok itu dari luar dusun mempergunakan anak-anak panah yang membawa api. Sudah ada beberapa buah pondok terdekat yang telah terbakar. Jerit minta tolong dari penghuni rumah yang terbakar bercampur dengan pekik orang-orang yang mulai bertempur. Pertahanan para penjaga bobol dan perampok-perampok yang ganas itu telah menyerbu masuk dusun. 12 orang perampok yang menyerbu dari timur telah merobohkan para penjaga dan kini mereka berlari menuju ke rumah Pak Bejo yang berada di paling ujung. Tiba-tiba muncul sesosok tubuh manusia dari depan rumah Pak Bejo dan bayangan ini adalah seorang pemuda yang bukan lain adalah Wisena sendiri. Ia berdiri menghadang perampok-perampok itu dengan kedua tangan bertolak pinggang. Tentu saja 12 orang perampok itu menjadi marah dan juga heran. Melihat seorang pemuda bertangan kosong dan seorang diri berani berdiri menghadang di tengah jalan. Tiba-tiba pintu pondok Pak Bejo terbuka dan Pak Bejo sendiri dengan alu di tangan melompat keluar. Melihat seorang pemuda berdiri di depan rumahnya dan membelakanginya ia menjadi girang sekali. Ia mengobat-abitkan alunya dan berlari menghampiri Wisena yang masih berdiri tegak. Diangkatnya alu itu dan dipukulkannya ke arah kepala Wisena yang sama sekali tidak menangkis atau mengelak. Duk ketika alu itu beradu dengan kepala Wisena, Pak Bejo berseru terkejut karena bukan kepala itu yang pecah atau retak, bahkan alunya sendiri yang terlepas dari pegangannya. Pak Bejo memandang kepada belakang tubuh pemuda itu dengan metel, terbelalak, kemudian ia melihat rombongan perampok yang telah tiba di depan pemuda itu, maka tanpa menengok lagi ia lalu berlari pontang-panting masuk kembali ke dalam rumah, melemparkan daun pintu dan menubruk mbok Bejo yang masih meringkuk di atas balai-balai. Eh, ada apa, Pak D? Tanya istrinya ketakutan. Celaka, celaka, perampok itu sakti, kepalanya sekeras batu. Celaka. Kedua orang tua itu berpelukan sambil menggigil ketakutan. Sementara itu, Wisena menghadapi para perampok dengan senyum menghina. Perampok-perampok jahat macam kalian ini perlu dihajar. 12 orang perampok itu menjadi marah sekali mendengar ucapan yang tenang dan menghina ini, maka sambil berseru keras mereka maju mengurung dan menyerang Wisena dengan golok mereka. Wisena membalikan tubuhnya dan mengambil alu yang tadi dilepaskan oleh Pak Bejo. Ketika ia menggerakkan tubuhnya dan memutar alu itu, terdengar pekek kesakitan dan beberapa batang golok berterbangan terlepas dari tangan para pemegangnya, disusul dengan robohnya tubuh mereka terkena sambaran alu yang besar dan berat itu. Sekali saja kepala atau dada tercium ujung alu, robohlah seorang perampok tanpa dapat bangun lagi, hanya merintih-rintih dan bergerak-gerak perlahan. Dalam waktu singkat saja ke-12 orang perampok itu telah menggeletak memenuhi pekarangan rumah Pak Bejo dalam keadaan terluka atau pingsan. Hektometer, perampok-perampok macam kalian ini masih berani mengganggu penduduk kampung? Sungguh berani mati Wisena berkata sambil menancapkan alunya di atas tanah. Seakan-akan berujung runcing, alu itu menancap di tanah dan berdiri lurus seperti pohon, pisang. Pada saat itu, terdengar jerit seorang wanita. Wisena cepat memandang dan di dalam kegelapan malam ia melihat seorang perampok melarikan seorang darah di atas kudanya yang dibedal keluar dari kampung itu. Tolong, tolong, ayah, ibu, tolong darah itu, memekik-mekik angeri. Diamlah, manis. Kau pantas menjadi istri kelabang songo, ha, 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 diamlah, denok kata laki-laki itu sambil membalapkan kudanya. Jahanam serui sena dan segera pemuda ini melompat mengejar kepala rambok kelabang songo yang melarikan mekar sari itu. Ternyata bahwa kelabang songo mempergunakan kesempatan selagi para penjaga berperang tanding melawan anak buahnya, ia lalu menyerbu ke dalam rumah Ki Iurah dan melarikan mekar sari di atas kudanya. Ketika melihat seorang pemuda yang dapat lari secepat rusak mengejarnya, kelabang songo mencambuki kudanya yang segera membalap keluar dari dusun menuju ke utara. Kuda itu ternyata adalah seekor kuda yang baik dan besar, dan dapat berlari cepat sekali sehingga sukarlah bagi Wisena untuk dapat menyusulnya, sungguhpun pemuda ini memiliki kepandayan lari cepat. Namun Wisena telah memiliki keulatan dan kesabaran, ia tidak putus harapan dan terus melakukan pengejaran. Keparat, kemanapun juga kau melarikan gadis itu, aku takkan melepaskanmu katanya dan terus berlari dengan cepat. Sementara itu, pada saat para penjaga sudah terdesak hebat dan makin banyak rumah yang terbakar oleh perampok-perampok anak buah. Kelabang songo tiba-tiba terdengar derap kaki kuda dan sepasukan para jurid berkuda memasuki dusun itu. Pasukan berkuda ini dipimpin oleh pangeran Toh Jaya yang gagah perkasa. Prajurit-perajurit yang terlatih ini lalu menyerbu para perampok prajurit-perajurit dan kocar kacirlah para perampok menghadapi ini. Para penjaga dan orang-orang dusun yang mengenai prajurit-perajurit Singosari ini menjadi girang sekali. Semangat bertempur mereka bangkit. Kembali dan dengan hebat mereka mengadakan pembalasan sehingga semua perampok dapat dipukul mundur. Banyak sekali para perampok jatuh menjadi korban, dan sebagian besar yang sudah tak melihat pemimpin mereka lagi, lalu melarikan diri cerai berai keluar dari dusun Karangluih. Setelah Fajar menyingsing dan cuaca menjadi agak terang, bersihlah dusun itu dari semua perampok. Korban bertumpuk-tumpuk dan kini orang-orang sibuk memadamkan api yang mengamuk membakar rumah-rumah. Berkat semangat gotong royong para penduduk, penjaga, dan dibantu pula oleh para prajurit di bawah pimpinan Pangeran Toh Jaya, maka tak lama kemudian padamlah semua api yang mengamuk itu. Ketika Pangeran Toh Jaya memimpin pasukannya dan diikuti pula oleh para penjaga dan penduduk yang bersorak-sorak girang itu mengadakan pemeriksaan di seluruh dusun, mereka melihat sesuatu yang lucu dan mengherankan terjadi di pekarangan rumah Pak Bejo. Orang tua ini tadinya bersembunyi di dalam biliknya beserta istrinya. Kemudian setelah keadaan menjadi sunyi dan di luar tidak terdengar sesuatu, Pak Bejo memberanikan dirinya keluar dari pintu. Alangkah heran dan terkejutnya ketika ia melihat betapa di pekarangan rumahnya penuh dengan tubuh para perampok yang terluka dan mengerang kesakitan. Ia melihat alunya berdiri menancap di atas tanah bagaikan batang pisang. Segera ia menghampiri alunya itu dan berusaha mencabutnya, akan tetapi alu itu telah menancap amat dalam dan sukar dicabut. Mbokne! Mbokne! Keluar dan bantulah mencabut senjataku ini katanya terengah-engah sambil membetot-betot alu. Istrinya keluar dan hampir saja lari lagi ketakutan ketika melihat tubuh para perampok bertumpang tindih di pekarangannya. Akan tetapi melihat suaminya berkutetan dengan alu dan para perampok itu tidak dapat bangun, ia memberanikan hati dan segera membantu suaminya mencabut alu yang menancap di atas tanah. Biarpun sudah tua, agaknya Mbok Bejo masih memiliki tenaga juga. Apalagi ia memang seringkali memperpunakan alu untuk menumbuk padi, sehingga sudah biasa baginya untuk memegang dan mengangkat alu. Mereka mempersatukan tenaga, membetot, menarik, mendongkrak dan akhirnya tercabutlah alu itu sehingga keduanya terjengkang ke belakang, kerengkangan bagaikan sepasang kura-kura ditelentangkan di atas batoknya. Pak Bejo melompat bangun. Sambil mengobat-abitkan alunya ia berseru, babo, babo. Mana dapat perampok-perampok lemah melawan Pak Bejo jago tua sambil berkata demikian, ia mulai mengerjakan alunya, menghantam ke kanan-kiri, kepada perampok-perampok yang sudah tak berdaya lagi itu. Terdengar suara bakbuk-bakbuk ketika alunya bertubi-tubi menghantam perampok-perampok itu berganti-ganti. Perampok-perampok itu hanya bisa mengaduh-aduh, karena sungguhpun tenaga Pak Bejo tidak besar dan pukulan itu tidak sampai menghancurkan kepala, akan tetapi masih cukup keras untuk menambah beberapa benjol di kepala, dan beberapa bengkak dan matang biru pada tubuh mereka. Demikianlah, ketika pangeran Toh Jaya bersama pasukannya dan orang-orang kampung tiba di situ, mereka dengan metu, terbelalat melihat betapa Pak Bejo bersilat dengan alunya menghantam para perampok dengan gagahnya, sedangkan Mbok Bejo berdiri bertolak pinggang, senyum menghias pipinya yang kempat dan sinar bangga menghias matanya yang keriputan. Aduh gagahnya Pak Bejo terdengar seorang penduduk dusun memuji dengan heran, karena ia tahu bahwa biasanya Pak Bejo hanya pandai menembang dan membual saja. Dari mana Pak Bejo memperoleh kesaktian sedemikian rupa. Ketika Pak Bejo melihat bahwa orang-orang dusun datang, ia makin memperhebat lagaknya, menghantam, menyepak, menendang. Sambil mengamuk ia, berseru, babo, babo. Kelabang songo, jangan maju sendiri, keroyoklah jago Tua Pak Bejo dengan ratusan anak buahmu akan tetapi oleh karena ia memang sudah hamat lelah mengobat abitkan alunya yang berat. Ketika ia menghantamkan alunya ke atas tubuh seorang perampok dibarengi dengan tendangannya, kakinya kena hantaman alunya sendiri. Duk kakinya menendang ujung alunya sendiri dan ia terhuyung lalu terpincang-pincang, berputaran sambil mengeluh, aduh, aduh, tentu saja pemandangan yang amat lucu ini membuat semua orang tertawa bergelak, dan Mok Bejo buru-buru menolong suaminya dan mengeluh selus tulang kering kaki suaminya yang menjadi biru. Mari ke Parami, Pak Ne, katanya menghibur. Pada saat itu, tiba-tiba dari jurusan rumah Kelurahan, datang berlari Kelurah Rekso Yudo dengan muka pucat. Begitu melihat pangeran Toh Jaya, ia lalu menjatuhkan diri bersimpuh dan menyembah di depan pangeran itu sambil menangis. Eh, eh, Kelurah, kau kenapakah? Apakah ada korban jatuh di antara keluarga mutanya pangeran Toh Jaya? Ketiwasan, kan jeng Gusti, ketiwasan. Kata Pak Kelurah sambil menangis. Putri hamba, Mekarsari, telah diculik dan dibawa lari oleh kelabang Songo pangeran Toh Jaya terkejut. Sesungguhnya, kedatangannya pada malam hari itu di dusun Karangelui bukanlah hal yang kebetulan saja. Dari dusun yang berdekatan, ketika ia sedang mengadakan perjalanan dalam usahanya mempertinggi nama dengan menolong rakyat, ia telah mendengar tentang kecantikan Mekarsari yang dipuji-puji orang setinggi gunung. Untuk menyaksikan kecantikan si Juwita inilah ia memimpin pasukannya menuju ke dusun Karangeluih dan kebetulan dapat menolong dusun itu dari ancaman anak buah perampok kelabang Songo. Apa? Putrimu si cantik Mekarsari dibawa lari oleh kelabang Songo. Kemana larinya si bedebah itu tanyanya marah. Menurut keterangan orang-orang yang melihatnya, ia melarikan diri menunggang kuda menuju ke utara, Gusti. Hamba menyerahkan keselamatan putri hamba itu ke tangan paduka yang berkuasa Pangeran Toh Jaya menghampiri seorang anggauta perampok yang masih mengadu-adu karena beberapa kali dipentung alu kepalanya oleh Pak Bejo tadi. Hi, kau Pangeran Toh Jaya menyepak tubuh orang itu. Katakan di mana sarang kelabang Songo. Mengakulah terus terang, kalau tidak, akan kusuruh penggal lehermu, Mpun, Gusti, Ampun, kalau kakang kelabang Songo pulang, tentu ia akan pergi ke hutan waru di kaki gunung Kelut. Pangeran Toh Jaya lalu memerintahkan 30 orang para jurid pilihan untuk ikut dengan dia mengejar kelabang Songo, sedangkan para para jurid lain disuruh membantu penduduk menolong orang-orang yang menjadi korban perampok. Mari kita kejar kelabang Songo si bedebah serunya sambil melompat naik ke atas kudanya. Gusti Pangeran, perkenankan hamba ikut mencari putri hamba Kilurah Rekso Yudho memohon. Permintaannya dikabulkan dan seekor kuda diberikan kepada Kilurah. Maka berangkatlah rombongan ini, membalapkan kuda menuju ke utara. Derap kaki kuda mereka bergemuruh dan debu mengepul ke atas sama dengan sama dengan MCH sama dengan sama dengan sambil mengepit pinggang mekar sari dengan lengan kiri dan tangan kanan memegang kendali kudanya. Kelabang Songo membalapkan kudanya. Beberapa kali ia menengok ke belakang dan setelah melihat bahwa pengejarnya, pemuda yang pandai berlari secepat rusak itu, tertinggal jauh dan akhirnya tidak nampak lagi, ia menjadi lega. Mekar sari telah kehabisan tenaga dan suara karena berteriak-teriak sekuatnya. Kini ia hanya menangis terisak-isak di dalam pelukan kelabang Songo. Jangan menangis, manis kelabang Songo menghibur sambil masih melarikan kudanya sungguh pun tidak membalap seperti tadi, ia merasa yakin bahwa pemuda itu takkan dapat mengejarnya lagi. Mana ada manusia dapat menyusul lari kuda? Mekar sari, bidadari denok ayu, ketahuilah bahwa untuk mendapatkan dirimu, aku telah banyak berkorban. Telah berhari-hari aku tidak enak makan tak nyenyap tidur, ha, 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 sekarang kau telah berada di tangan ktu, Mekar sari, kau akan menjadi biniku, sayang. Bang Sat Hina Dina, berdebah. Lepaskan aku, lepaskan. Aku tidak sudi menjadi istrimu, lebih baik aku mati. Mekar sari meronta-ronta hendak melepaskan diri, akan tetapi di dalam pelukan tangan kiri kelabang Songo ia tidak berdaya sama sekali. Ia menggunakan kedua tangannya yang terkepal kecil itu untuk memukul sekenanya, ke arah dada dan muka penjahat itu, akan tetapi diganda ketawa saja oleh kelabang Songo. Waduh, tanganmu empuk dan lunak sekali, Mekar sari, biarlah sekarang kau pukul-pukul aku, lain kali kau harus menggunakan tanganmu yang halus dan lunak untuk memijati tubuhku, ha, ha, ha. Kelabang Songo telah lari jauh dan matahari kini telah naik tinggi. Sama sekali. Ia tidak mengira bahwa selama itu, semenjak ia melarikan diri, Wisena selalu masih mengikutinya, dan karena ia memperlambat lari kudanya, maka kini pemuda itu telah dapat menyusulnya. Wisena telah mempergunakan kesaktiannya dan berlari sampai di belakang kuda, akan tetapi tindakan kakinya demikian ringan sehingga sama sekali tidak menerbitkan suara. Apalagi ketika itu kelabang Songo sedang tenggelam dalam nafsu berahi dan tidak memperhatikan keadaan sekelilingnya. Ia sedang menundukkan kepala berusaha mencium muka Mekar sari. Tiba-tiba terdengar bentakan nyaring, keparat jahanam dan bagaikan kilat menyambar, tubuh Wisena melompat tinggi dan sebuah tamparan keras menempeleng pilingan kelabang Songo, mendatangkan bunyi bagaikan petit di dalam telinga kepala perampok itu. Aduh tanda seru tubuh kelabang Songo terlempar dari atas kuda. Pelukar mia pada pinggang Mekar sari terlepas dan darah itu pun terlempar pula ke jurusan lain. Akan tetapi, sebelum tubuh Mekar sari terbanting di atas tanah yang berbatu, sepasang lengan tangan yang kuat menangkap dan memondongnya. Mekar sari membelalakan matanya dan ia melihat muka seorang pemuda yang tampan dan cakap bagaikan wajah Seng Arjuna. Untuk sekejap dua pasang metu bertemu pandang dan merahlah seluruh wajah Mekar sari. Darah ini merasa betapa jantungnya berdebar keras dan dengan amat malu ia meronta-ronta minta diturunkan dari pondongan. Wisena dapat merasakan gerakan ini dan buru-buru ia menurunkan gadis itu di atas tanah, lalu dengan sigapnya ia menghadapi kelabang Songo yang telah meloncat bangun kembali. Kuda tunggangan kepala perampok itu telah miyarikan diri saking terkejutnya. Kelabang Songo berdiri dengan sikap yang menyeramkan. Alisnya yang tebal dikerutkan, sepasang matanya mengeluarkan cahaya seakan-akan berapi, hidungnya kembang kempis dan mulutnya seakan-akan hendak menelan pemuda itu bulat-bulat. Dengan kedua tangannya yang besar itu dikepalkan, ia membentak marah, keparat kecil, siapakah kau berani sekali mengganggu kelabang Songo. Wisena tetap tenang saja, bahkan kini ia tersenyum mengejek. Inilah siasatnya untuk menambah rasa amarah dalam dada calon lawannya. Pemuda itu maklum bahwa makin besar amarah lawan, makin mudahlah menghadapinya, karena di dalam setiap perkelahian, orang yang tak dapat menguasai nafsu amarahnya, menjadi mati gelap dan kurang tenang dan waspada. Jadi kaukah yang disebut kelabang Songo dan menjadi kepala perampok? Ku sangka bahwa kelabang Songo adalah seorang jantan yang gagah perkasa, tidak taunya hanya seorang penjahat penculik wanita yang hina dan keji. Dengarlah, kelabang Songo, aku bernama Wisena, seorang kelana yang tidak akan tinggal berpeluk tangan saja melihat orang macam kau melakukan kejahatan, setan alas. Sumbarmu seakan-akan berkepala tiga berlengan enam saja teriak kelabang Songo dengan telinga makin merah. Habis, kau mau apa? Jawab Wisena acuh tak acuh dan dengan pandang mati merendahkan sekali. Jangan harap kau akan dapat menculik seorang wanita begitu saja di hadapanku. Kalau belum pecah dada Wisena, kau takkan berhasil kelabang Songo keparat, kalau begitu akan ku pecahkan dadamu kelabang Songo. Menubruk maju dengan kedua tangan di pentang. Sikapnya amat mengerikan, bagaikan seekor harimau menubruk kambing. Ia hendak membuktikan ancamannya, hendak membeset kulit dada pemuda yang berkulit halus itu, hendak meremukan tulang-tulang dada yang tak berapa besarnya itu. Akan tetapi biarpun nampaknya pemuda itu lemah lembut, ketika tubrukannya hampir mengenai sasaran tiba-tiba Wisena menggerakkan tubuhnya dan dengan cepat dapat mengelak ke kiri. Kelabang Songo cepat membalikan tubuh dan mengirim serangan berikutnya dengan sebuah pukulan ke arah dada Wisena. Kembali Wisena mengelak dan ketika tangan kelabang Songo yang memukul dadanya itu lewat, ia cepat menggerakkan tangan kiri untuk menampar siku awan. Kelabang Songo adalah seorang perampok yang berkepandayan tinggi dan telah memiliki banyak sekali pengalaman dalam pertempuran, maka ia maklum akan bahayanya tamparan yang dilakukan dari belakang sikunya. Kalau saja tamparan ini mengenai sasaran, banyak bahayanya sambungan sikunya akan terlepas. Sambil berseru nyaring, ia miringkan tangannya dan menyusul dengan pukulan tangan kini ke arah kepala Wisena. Pukulan ini cepat sekali datangnya sehingga terpaksa Wisena menarik kembali serangannya untuk mengelak. Kelabang Songo mempunyai ajik pukulan yang mengerikan dan ajik ini terletak di dalam telapak tangan kirinya. Kalau ia mempergunakan ajik pukulan ini, maka siapa yang kena pukul akan menjadi bengkak-bengkak seperti terkena bisa dari binatang kelabang yang puluhan banyaknya. Wisena juga dapat menduga akan hal ini oleh karena setiap kali tangan kiri kelabang Songo memukul, ia mencium bau yang amat amis, tanda bahwa tangan kini itu mengandung ajik yang jahat dan berbisa. Ini pula sebabnya maka ia tidak berani menerima pukulan tangan kiri kelabang Songo sungguhpun ia tidak menakuti datangnya pukulan mengandalkan kekebalannya, namun bisa itu amat berbahaya, pertempuran berjalan amat serunya. Kelabang Songo kuat dan ganas lagi cepat, sedangkan Wisena memiliki gerakan yang ringan dan gesit sehingga kelabang Songo merasa seakan-akan sedang melawan bayangan. Sementara itu, darah juwita mekar sari berdiri dengan kedua tangan di depan dada, memandang dengan gelisah penuh kekhawatiran, mengharap agar supaya penolongnya yang tampan dan gagah itu akan dapat mengalahkan perampok jahat itu. Akhirnya Wisena dapat juga mencapai maksud dan usahanya yang semenjak tadi dinanti datangnya kesempatan, yaitu dengan cepat tangan kanannya berhasil menangkap pergelangan tangan kiri kelabang Songo. Kepala perampok itu meronta dan mencoba membutuh tangan kirinya, akan tetapi sia-sia belaka, pegangan Wisena benar-benar kuat seakan-akan tangan kirinya itu dipasang belenggu baja yang berat dan tebal.